Sebenarnya banyak yang penasaran MotoGP itu menggunakan bahan bakar apa, perusahaan apa, oktannya berapa, round berapa Jadi pada video kali ini saya pengen ngebahas itu ya simple aja ya santai aja Jadi dari awal saya bilang ya santai-santai aja, konten ini santai-santai aja sebenarnya Terus kalau ada informasi yang cukup bermanfaat, boleh kalian kasih like dan juga mungkin kalau cukup bermanfaat banget ya Boleh kalian kasih share lah ya ke teman-teman kalian ataupun siapapun lah ya Jadi ternyata nih coy, MotoGP itu setiap pabrikan berbeda-beda perusahaan supplier bahan bakar ya Menarik ya, ya mungkin kita mulai dari pemenang surrogate of the Americas yaitu Mark Marquez Timnya Repsol Honda team itu menggunakan bahan bakar bermerek Repsol Ya jadi sesuai dengan sponsorship mereka ya, mereka menggunakan Repsol Terus Ducati itu menggunakan bahan bakar Cell Ya Cell ya, jadi sesuai lah mereka itu memang dari dulu kan wah sangat deket banget ya Cell dengan juga Ducati Terus kalau Monster Yamaha Racing itu pakai bahan bakar ternyata Elf Kalau Rossi itu kan berada di tim Petronas Yamaha Sepang Racing Team Nah mereka itu menggunakan Petronas Jadi Petronas menggunakan ataupun menyuplai untuk timnya dia sendiri sih Jadi ya cukup ya bisa dibilang simbiosis ya Jadi mereka bisa meriset juga bahan bakarnya dan juga tim mungkin bisa jadi lebih ini kan Ya gimana sih Petronas ya pakai Petronas gitu kan Karena memang nggak semua di MotoGP itu sponsorshipnya itu digunakan produknya cuy Itu yang harus kita tahu Jadi nggak semua sponsor yang nempel di firing itu digunakan sebenarnya ketika untuk produk-produk yang cukup vital untuk kompetisi ya Maksudnya kekompetitifan motornya tersebut Terus kalau KTM KTM itu menggunakan tahun ini dia pindah dari Elf ke ETS Ya sama kayak Suzuki yang tahun kemarin juga pakai ETS Dan akhirnya mengantarkan Johan Mir menjadi juara dunia cuy Menarik banget sebenarnya Kenapa? Karena mungkin KTM ini entah mengikuti jejak Suzuki yang bisa juara dunia dengan bahan bakar ETS Ataupun memang karena memang KTM ini ya punya hubungan cukup dekat juga sebenarnya dengan ETS Di beberapa ajang balap roda dua ya Karena kita bisa lihat sponsorship KTM itu kadang-kadang ada tulisan ETS juga sih Ya mungkin mereka sudah cukup terjalin hubungan yang baik Hingga berpikiran ketika Suzuki bisa menang dengan Johan Mir Oh mungkin bahan bakar bagus nih Mungkin begitu kali ya Terus Aprilia Ya Aprilia seperti pabrikan dan satelit pada umumnya menggunakan bahan bakar Elf Dan juga mungkin LCR menggunakan Elf Terus juga Pramak menggunakan Elf Terus ya seperti yang lain Nah mungkin timnya Luka Marini ya kan SkyVR 46 ya kan Terus apalagi ya Ya Satelit-satelit ya seperti Tech3 itu belum pakai ETS Ya beberapa informasi yang saya cari itu Tech3 KTM belum memakai ETS masih menggunakan Elf Terus Sudah kali ya semua pabrikan sudah saya sebutin ya Dan beberapa tim mungkin saya sebutin Yang jelas sih ternyata di kubu Yamaha itu berbeda ya Antara Quartararo dan juga Valentino Rossi Jadi ya karena memang masih disupply oleh Elf Ini informasi yang saya baca beberapa informasi Tapi kalau mungkin salah kalian lebih tahu Boleh dikritis di kolom komentar Karena cukup bermanfaat Karena saya juga selalu baca kolom komentar kok Tenang aja Lanjut Ternyata bahan bakar yang dipakai oleh MotoGP itu Harus lolos oleh Yang ditetapkan oleh Vim dan juga Dorna Jadi ada homologasinya Karena ternyata batas minimum RON Yang diatur oleh Dorna dan Vim itu adalah 95,0 Jadi diatur sama mereka Dan batas maksimumnya adalah 102,0 ya Itu batas maksimum Nah jadi pabrikan-pabrikan atau perusahaan-perusahaan bahan bakar itu Bisa menawarkan beberapa RON yang mendekati itu Atau biasanya sih ya hampir 102 lah ya Karena memang bahan bakar dengan oktan yang tinggi itu Pasti bagus dan juga sangat murni Hingga bisa membantu kinerja mesin untuk bisa Memaksimalkan semuanya Jadi kalau oktannya semakin tinggi kan Bahan bakarnya semakin murni ya Kalau saya nggak salah Karena ini harus orang berbahan bakaran banget nih Saya sebenarnya bahas Karena konten ini video ini saya cuma bahas Pabrikan-pabrikan pakai bahan bakar apa aja Ternyata itu RON95 itu kan Seperti apa ya kalau di Indonesia ya Pertamak apa ya Pertamak turbo ya kalau nggak salah Atau Pertamak plus ya Atau Pertamak apa sih Saya jarang beli Pertamak biasa aja Pertamak biasa aja sebenarnya sih Jarang yang sampe yang Wah hebat banget ya Karena ya maklum lah ya Oke Terus ada pertanyaan juga kan Apakah Pertamina Mandalika Racing Team itu menggunakan bahan bakar Pertamina Untuk timnya di Moto2 Ya jawabannya tidak cuy Karena memang di Moto2 itu ada supplier tunggalnya Tadi saya bilang kan Tahun-tahun sebelumnya itu disupply oleh Elf Sedangkan tahun ini disinyalir itu oleh Petronas Malaysia Ya jadi walaupun ada tulisan Pertamina Bahan bakar bukan Pertamina Ya gitu ya Jadi kita cukup tau lah Yang tadi saya bilang di awal-awal Banyak sponsorship yang nempel di firing itu ternyata Tidak digunakan Ya kayak Yamaha aja kan Yamaha Racing Team di MotoGP itu kan Ada sponsor ini kan Apa Yamalup kan oli-nya Tapi ternyata mereka pakainya Motul Gak apa-apa kali ya Kita ngomong bahas kayak gini kan Gak terlalu tabu kan Konten beresiko tinggi Oke lah Video singkat aja sebenernya Terima kasih buat kalian semua Yang telah menyimak video kali ini Mungkin cukup ada manfaat Bisa kalian kasih like Kalau kalian mau nambahin Tulis di kolom komentar Seperti biasa Akan saya kasih love Semua komentar yang bagus-bagus Kalau komentar yang jelek Biasanya masuk ke kolom spam sih jatuhnya Ya Sehat-sehat buat kalian semua Jangan lupa makan dan jangan lupa berdoa Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax